selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Jadi pelajaran buat kita bahwa sejelek apapun orang tua kita, seburuk apapun orang tua kita mungkin dalam pandangan kita, mereka adalah orang tua kita yang pernah mendidik kita dari kecil, pernah menemani kita dari bayi sampai besar, dan ada darah daging mereka di dalam tubuh kita. Jadi kita sebagai anaknya sepatutnya tetap menghormati, dan sepatutnya pula tetap memberikan perhatian ketika mereka sedang kesusahan, sedang sakit. Ini pelajaran buat kita semua juga bahwa apapun yang terjadi pada diri orang tua kita merupakan hak kita, merupakan kewajiban kita lah untuk membantu. Ini tadi pilu kisahnya, jadi orang tuanya itu meninggal, dan kita nggak bisa mencitar akhirnya ya, padahal seharusnya anak-anaknya mendampingi. Tapi iya, bagaimanalah mungkin mereka, cuma yang pasti kita ikut merasakan kesedihan yang luar biasa, teman-teman. Kesedihan yang mendalam banget ya, sampai masih terniat di sini, tangis-tangis hanya. Kita lihat di belakang ini jadi saksi nyata, teman-teman, bahwa tadi ada jenazah seorang bapak di belakang sini, yang mungkin merindukan anak-anaknya, merindukan pelagang untuk mendampinginya ya, meskipun sang bapak ini mungkin kurang baik di mata mereka, tapi seharusnya tetap insting seorang bapak itu pengen ditunggui anak-anaknya, teman-teman. Dan saya akan coba diam sebarang, memang merenungkan benar-benar ya, merenungkan pasien banget nanti versi cerita dari warganya memang tadi begitu. Dan ini semoga menjadi pelajaran buat kita semua ya, bahwa ketika kita masih mempunyai orang tua dan sakit, kita kewajiban, teman-teman, untuk mendampinginya, minimal menjaganya meskipun mereka pernah berbuat sakit pada kita, teman-teman. Di belakang ini merupakan saksi kepedian mungkin orang tuanya, sang orang tua ketika sampai di ajalnya tidak ada anak di sampingnya. Ini luar biasa, menyedihkan banget. Dan masih terngiang ya tangisannya, saya nggak bisa bayangkan ketika tangisan pilunya seorang ayah ketika sakit, tanpa ada anaknya di samping sampai meninggal dunia, teman-teman. Ya, karena memang semua manusia itu pada dasarnya pernah melakukan kesalahan, teman-teman. Nggak ada yang sempurna di atas bumi ini, teman-teman. Karena kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berkata memberikan maaf, memberikan, menerima ya lapangan dada atas mereka mungkin yang tidak telah menyakiti kita ya. Apalagi orang tua ya, kita harus menerima, sangat menerima harusnya dengan lapangan dada ya, untuk melupakan dan memberikan yang terbaik ketika di detik-detik akhir, sang ajal menjemput nyawa, teman-teman. Jadi di sini tadi ada keluarganya, lalu di belakang itu ada jenazahnya yang memandang entah seperti merasakan kegalauan, teman-teman ya, tanpa ada orang-orang sedih cintai yang ada di sampingnya saat meninggal dunia, teman-teman. Oke, teman-teman. Mungkin ini sebagai bentuk suatu pelajaran buat kita semua ya. Semoga dengan video ini yang saat ini bermasalah dengan orang tua, bermasalah dengan keluarganya, mari kita bergantikan tangan ya. Boleh kita kecewa, boleh kita sakit, tapi ketika orang yang menyakiti kita itu sedang sakit, sedang membutuhkan pertolongan kita seharusnya, teman-teman, untuk memberikan tangan, memberikan uluran tangan kita kepada mereka, apalagi kalau itu orang-orang yang terdekat dengan kita, ayah kita, ibu kita, saudara kita, teman-teman, kita wajib mengulurkan tangan meskipun mereka mungkin pernah menyakiti kita, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih yang telah menemani saya malam ini. Ini saya ungkapkan, semoga menjadi suatu pengalaman yang berharga buat kita semua ya. Meskipun ada sisi yang lumayan menyedihkan, dan dibikin merinding, teman-teman, karena memang ada cerita nangisnya keluarga tadi. Oke, teman-teman, terima kasih semuanya. Salam sehat dimanapun berada. Sekali lagi, yang belum subscribe, sekali lagi, yang baru tahu video ini, mohon bantu hanya di saat, teman-teman, agar nanti kita saling berisah, berbagi pengalaman, saling berbagi informasi, untuk menjadi kita lebih baik semuanya. Oke, teman-teman, terima kasih. Salam sehat dimanapun. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.